Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Syafullah Ifan Sebelum melanjutkan ke video tutorialnya Jangan lupa klik tombol Subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Kali ini saya akan menjelaskan Tutorial cara membuat Desain Brosur promosi Dengan menggunakan aplikasi Android Aplikasi yang saya gunakan adalah PixLab Langsung saja buka aplikasi PixLab Oke Tampilan awalnya seperti ini Saya menggunakan ukuran A4 Atau ukuran 210 x 297 Cara membuat ukurannya Kita klik Dua kotak di bawah ini Lalu klik Image Size Lalu atur Ukurannya Sesuai kebutuhan Klik OK Dan ini adalah ukuran A4 Oke selanjutnya Langsung saja kita buat Desainnya Klik layer di atas Berikut ini Lalu aktifkan yang ini Dan yang ini Cara membuat text seperti ini Kita harus menekan icon A yang ada di menu paling bawah Klik tambah text Edit text Dan Ketik Apa yang Akan kita Masukkan ke dalam Brosur tersebut Misalnya New text ini saja Klik OK Lalu Agak sedikit besarkan Dan beri warna Besarkan warna oranye Klik 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 Lalu Ubah fontnya Cara mengubah font Kita Klik icon AB ini Atau Font Lalu Pilih font Yang kita butuhkan Misalkan Ini Klik OK Dan kurang lebih Seperti ini Kita tinggal atur ukurannya saja Menggecil atau besar Oke Selanjutnya Klik ini Ini juga Text Kita tinggal Mengecilkan Textnya saja Dan ini Ships Cara membuat shapes Kita Klik Icon lingkaran Seginam ini Lalu Klik Shapes Beri Warna Orange Pada Kotak tersebut Deser ke samping Deser ke samping Lebarkan ke samping Tarik ke atas Klik Kurang lebih Seperti ini Jika Sama Seperti Jika ingin Sama bersih Seperti yang di atas Kita tinggal copy Lalu Paskan saja Tinggal kita Pas-paskan saja Oh Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Ya Tunggu sebentar Ya Kurang lebih Seperti ini Cara membuat Ships Garisnya Oke Berikutnya Klik ini 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 Dan ini Ini adalah Tatanan Text Yang Bervariasi Font Kita tinggal Menempatkan Dan Mengkreasikan Fontnya Tergantung Kreativitas Kita Ini Adalah Susunan Text Dalam Bermacam Font Diberi warna Hijau Dan Hitam Oke Selanjutnya Klik Gambar Ini Nah Cara Menambahkan Gambar Seperti ini Kita Pergi ke Icon Seginam Di bawah Lalu Import Dan Pilih Gambar Yang akan Kita Masukkan Ke Dalam Berusur Kita Kurang lebih Seperti itu Oke Berikutnya Klik Ini Ini Dan Ini Caranya Sama Seperti Cara Cara Yang Tadi Garis Dan Menemahkan Text Masih Sama Lalu Ini Dan Ini Caranya Juga Masih Sama Cara Mencari Gambar Seperti Ini Kita Cari Saja Di Google Dengan Diberi Keyword PNG Misalnya Sepatu PNG Baju PNG Tas PNG Dan Lain Lain Lalu Kita Klik Ini Nah Cara Membuat Seperti Ini Kita Tinggal Klik Save Tarik Kesamping Seperti Ini Beri Warna Orange Klik Tentang Lalu Paskan Saja Di Tempat Yang Kita Pastikan Misalkan Seperti Ini Oke Lalu Beri Text Ini Sama Text Seperti Tadi Nah Kurang Lebih Seperti Ini Sudah Bisa Dibilang Sudah Jadi Dan Sudah Cukup Bagus Cara Menyimpannya Di Gallery Kita Klik Icon Yang Di Atas Ini Lalu Save As Image Lalu Save To Gallery Oke Gambarnya Sudah Terimpan Di Gallery Oke Video Tutorial Kali ini Sudah Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Kalau Perlu Comment Dan Share Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh